Ujian nasional tingkat SD di sekolah luar biasa Dharma Asih berlangsung aman dan lancar. Sembanyak 10 siswa yang terdiri dari 5 putra dan 5 putri mengikuti ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut Kepala Sekolah Suyanti, meski dalam keterbatasan, para siswa dapat mengerjakan soal tanpa pendampingan. Untuk kemarin pelaksanaan UAS, Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian ini hari pertama pelaksanaan UAS BN lancar. Tidak ada masalah, soal cukup, mudah-mudahan sampai di hari terakhir bisa lancar, tidak ada masalah. Pihak sekolah telah mempersiapkan siswa sejak jauh hari dengan tryout dan kisi-kisi soal ujian. Oleh karena itu, pihak sekolah optimistis mampu meningkatkan target nilai siswa dari yang sebelumnya rata-rata 6,5 menjadi 7.